Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat amis gimana kabar kalian semua semoga kalian semua dalam kerana sehat baik-baik saja dan sukses selalu Oke teman-teman semua disini saya akan menampilkan video ikan siklid dengan tema apa ya temanya ya jadi kita intinya disini mau ngasih makan ikan cuman kasih makannya enggak pakai sayuran dan enggak pakai pelet dah terus kasih pakan apa Bang jadi sekarang ini saya lagi mau coba-coba dia gimana ya memunculkan sifat karniforan itu karnifor karnifor ya karnifornya itu seperti apa ya saya sangat penasaran dan saya pun belum pernah sama sekali selama memelihara ikan siklid itu diberi pakan daging daging apa yang diberikan daging ayam ya dan daging ayam yang tersebut sudah direbus terlebih dahulu dan amanlah untuk ikan siklin cuman kalau misalkan dari teman-teman ada pro dan kontra mengenai video ini jadi mohon maaf ya teman-teman saya hanya bereksperimen Apakah benar ikan siklid itu doyan dengan daging ya dengan daging rebus gitu oke yang baru mampir ke channel akuatikpam silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel ini agar semakin terus berkembang dan jangan lupa juga like serta komen dan Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar ikan siklid dan juga ikan lainnya seputar ikan hias pokoknya Oke nah jadi dagingnya sendiri itu saya menggunakan daging ayam berupa potongan sayapnya ya sayapnya yang terlebih dahulu direbus agar terhinder dari minyak-minyaknya biasanya ada minyaknya lemaknya gitu dan kulitnya terlebih dahulu di ini dulu Wah ternyata sepertinya mereka itu sangat doyan dan rakus ini kayaknya nih seru juga ini kayaknya nah jadi kalau misalkan kita tes dengan pakan daging seperti ini jadi kelihatan lebih apa ya lebih kelihatan gitu sifat predatornya gitu ya cuman nanti kalau misalkan keseringan dikasih makan daging seperti ini itu ntar takutnya menimbulkan sifat karnifornya terhadap sesama kawan di dalam tanknya tersebut ya jadi takutnya saling bunuh gitu saling buli nanti kalau ada yang mati baru diserbu nah jadi takutnya itu seperti itu kejadiannya ya dan siapa juga ya yang mau ngasih makan sering-sering pakai daging mending digoreng buat pakan lauk sendiri dimakan nih ngawur jadi disini tuh saya cuman pengen tahu sensasinya seperti apa ketika ikan siklid kita itu dikasih makan dengan daging ya mungkin beberapa diantara teman-teman semua disini pasti sudah ada yang pernah coba ikan siklidnya yang dikasih daging seperti apa sifat-sifat predator mereka beringas gitu ya pada brutal gitu mencabuti mencabik-cabik daging bagaikan layaknya ikan piranha anjay ikan piranha emang sih kalau ikan siklid itu giginya agak tajam-tajam apalagi dari jenis membuna ya siklid jenis membuna itu giginya lebih tajam daripada ikan siklid dari hub dan juga olonokara coba jalan buktikan tangan kalian itu masukkan ke dalam tank yang ada ikan membunanya kalau ikan membuna lagi matokin tangan kita uh rasanya berusnya cek pada Sundama berus gitu Oke dan nanti saya akan sisakan buat coba tes ke tengguna ya untuk tengguna dia reaksinya seperti apa ketika dikasih makan daging rebusan ayam ayam gaya banget ikan makanya ayam Oke teman-teman sekarang kita pindah ke tank guna kita coba tes sifat predator mereka seperti apa Apakah lebih brutal daripada dari jenis olonokara tank yang tadi ya Oke nanti kita coba bakal masukkan jadi kita taruh bawah aja kalau di tank ini ya soalnya ikannya relatif ukurannya kecil ya dari dimasoni Aceh juga ini ukuran masih kurang lebih 8 ya 8 sampai 9 cm Oke kita langsung saja mungkin dia agak sedikit terheran-heran dan terkaget-kaget Wow apa itu kayak apa ya kayak kucur kucur merengar timur dan menung bahasa umpan ke mancing teh nyelurnya nah jadi lagi pengenalan Oke lihat kita coba langsung digeroyok sama Aceh dan Venus juga digerutan ikan lemon Oke lah kita sebut saja kita ikan lemon sebenarnya ini yellow lips ya yellow lips cuman kok eh di tank saya ini yellow lips gak gede-gede ya kalah jauh sama ini loh Aceh Aceh ini perkembangannya pertumbuhannya cepat banget daripada jenis lainnya ya dari lemon yellow lips ya maksudnya dan sepertinya mereka cukup lahap dari cara mencabik-cabik si sisa daging ayam tersebut nah kita lihat ternyata Wow lebih brutal nih dari jenis bunah kecil-kecil juga dia cabai rawit jangan sepelekan ikan bunah di tank cyclin dia itu preman ya teman-teman giginya sangat tajam kalau kalian nggak percaya silahkan diamin tangan kalian 5 menit saja di dalam tank dia nggak 5 menit lah 2 menit tungguin sampai biasanya langsung geromuti ya langsung menggeromuti langsung notolin tangan kalian itu wah rasanya pedes langsung nyokot gitu gigit giginya itu tajam-tajam kayak ikan piranha ya cuman ikan piranha lebih tajam daripada silik dan sebenarnya di tank bunah ini jenisnya masih sedikit masih saja belum sempat untuk menambah koleksi dari jenis bunah lainnya ya ya mungkin doain ajalah bulan depan semoga ada rezekinya buat bisa nambah koleksi dari ikan cyclin bunahnya sebenarnya pengen sih dari red hongi gitu dari hongi dan juga dari apalagi ya Oh saya masih kurang belajar juga sih dari jenis-jenis bunah ya dan paling tahu saya yang bagus itu jenis bunah itu itu apa ya my sonrip cuman harganya itu waduh satu kali bayar kontrakan itu nah kacau udah pokoknya kalau ketahuan sama istri harga segitu oh Terima kasih telah menonton Oke teman-teman bagaimana menurut kalian sensasinya ketika ikan siklid dikasih makan daging rebusan daging ayam Jadi untuk memunculkan ataupun melatih sifat predatornya tapi jangan dilatih sih ya bahaya sih menurut saya Nanti bisa-bisa ikan sekawanarnya bisa saling bully Nah oke jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mampir ke channel akuatikbam dan sudah menonton serta mengklik video ini Terima kasih banyak buat kalian semua sehat selalu ya Oke teman-teman mungkin saya tidak panjang lebar dan juga mohon maaf ya kalau misalkan ngebacot di awal-awal video dan juga Ya mungkin beberapa diantara kalian gak suka ada yang apa ya istilahnya ya Ngomong panjang lebar tapi penjelasannya kurang jelas Oke mohon maaf sebelumnya ya teman-teman Oke mungkin saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton